Bermain game di ponsel pintar semakin populer beberapa tahun belakang ini. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan banyaknya ponsel pintar yang diwarisi oleh spesifikasi mumpuni untuk aktivitas bermain game. Seperti punya layar yang membentang, performa bakilat, hingga daya baterai sebesar badak. Nah, setelah sebelumnya Gadget MD membahas jajaran HP gaming dengan harga 1 jutaan dan 2 jutaan, maka pada kesempatan ini Gadget MD akan memarkan daftar HP gaming dengan harga 3 jutaan yang spesifikasinya sudah tidak diragukan lagi. Vivo V25e meluncur untuk melengkapi deretan HP Vivo V25 series yang duluan beredar. HP 4G ini tetap memiliki nuansa yang sama seperti dua anggota Vivo V25 series lain, yakni berdesain cantik. Khusus untuk varian warna Sunrise Gold, penutup belakangnya bisa berubah warna menjadi jingga. Namun, desain bukan satu-satunya hal yang diunggulkan Vivo. Pasalnya, performa, kemampuan kamera, dan daya tahan baterai Vivo V25e patut diacungi jempol. Untuk performa, SoC Mediatek Helio G99 mampu membuat HP ini ngebut untuk main game. Suhunya pun adem-adem saja. Hal tersebut karena Helio G99 telah menggunakan fabrikasi 6nm yang modern. Adapun Vivo V25e adalah HP pertama di Indonesia dengan Helio G99. Berkat SoC yang satu ini pula, konsumsi daya tahan baterai Vivo V25e mantap. Padahal kapasitas baterainya sekadar 4500 mAh. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Untuk penggunaan harian, Samsung membekali HP ini dengan baterai 5000 mAh. Baterai ini diklaim mampu bertahan hampir satu hari untuk penggunaan wajar. Tentu ini sangat membantu Anda yang sering berpergian sehingga tidak perlu repot mengisi daya. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi live dari Oppo Reno7 atau Reno8. Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. Di sisi lain, Oppo A77s justru punya beberapa hal menarik yang tidak dipunyai Reno7 dan Reno8. Adalah speaker stereo dan sertifikasi ketahanan debu dan percikan air alias IP54. Speaker stereo jelas membuat keluaran suara saat menonton film atau video makin yahut. Sementara itu, sertifikasi IP54 menjamin HP ini tidak masalah saat terkena rintik air hujan. Samsung menggelontorkan banyak model Galaxy A-Series pada Maret 2022. Salah satunya adalah Galaxy A23 yang dirilis dengan harga Rp 3 jutaan. HP 4G ini cukup istimewa di kelas harganya karena kamera utamanya. Benar, kamera utama 50MP-nya dilengkapi OIS untuk memaksimalkan perekaman video dan fotografi low-life. Di level harga Rp 3 jutaan, tidak banyak smartphone yang memiliki OIS. Tidak cuma itu, Galaxy A23 juga merupakan satu-satunya HP dengan Snapdragon 680 yang bisa merekam video hingga resolusi 4K. Kemampuan itu cukup spesial setidaknya hingga Galaxy A23 dirilis. Di luar kamera, Galaxy A23 tetap merupakan HP yang layak dipertimbangkan. Performanya gesit, layarnya mulus, dan pengisian baterainya cepat berkat teknologi pengisian cepat 25 Watt. Oppo A96 menjadi salah satu HP di bawah Rp 4 jutaan dengan fitur lengkap. Pasalnya, HP Android ini sudah dilengkapi fitur IP54 yang membuat HP ini tahan terhadap debu dan air di bagian tertentu. Tentu HP akan nyaman digunakan di berbagai aktivitas karena adanya desain lebih kokoh dan modis. Membedah sektor layar, HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC White Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur iComfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyesar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50MP. Uniknya, kamera ini memiliki sejumlah fitur ala seri Reno seperti bokeh flare portrait dan iNatural Retouching. Baik kamera belakang dan depan mampu menghasilkan kualitas foto bagus yang seimbang. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi light dari Oppo Reno 7 atau Reno 8. Kenapa begitu? Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. Di sisi lain, Oppo A77s justru punya beberapa hal menarik yang tidak dipunyai Reno 7 dan Reno 8. Adalah speaker stereo dan sertifikasi ketahanan debu dan percikan air alias IP54. Speaker stereo jelas membuat keluaran suara saat menonton film atau video makin yahut. Sementara itu, sertifikasi IP54 menjamin HP ini tidak masalah saat terkena rintik air hujan. Samsung Galaxy A23 VG diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 4G. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler VG. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SOC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SOC ini membuat Galaxy A23 VG satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini. Galaxy U M33 disebut-sebut diperuntukkan untuk audiens yang menggandrungi aktivitas bermain game dan menonton film pada waktu yang lama. Hal tersebut rupanya jelas terlihat dari spesifikasi yang dibawakan smartphone seharga 3 jutaan ini. Hadir dengan panel layar PLS-TFT, Galaxy M33 memiliki bentang layar berukuran 6,6 inci pada resolusi Full HD+. Agar semakin nyaman saat sedang browsing ataupun memilih-milih video untuk ditonton di YouTube. Layar pun dilengkapi dengan refresh rate 120Hz yang dapat meningkatkan kemulusan layar 2 kali lipat. Samsung Galaxy A32 memang keren karena desain dan pemindai sidik jari di bawah permukaan layarnya. Namun, jika dua hal itu bukan prioritas Anda, Galaxy M32 bisa dilirik. Sebab, HP ini punya performa yang mirip dengan Galaxy A32. Begitu juga dengan kemampuan kameranya. Malah, Galaxy M32 punya harga yang sedikit lebih murah ketimbang A32. Satu hal keren yang jadi keunggulan Galaxy M32 adalah teknologi pengisian cepat 25W seperti Galaxy S-Series. Teknologi pengisian ini tidak dimiliki oleh Galaxy A32. Selebihnya, tidak ada perbedaan berarti pada HP ini ketika dibandingkan dengan A32.